Ada wakil rakyat juga Pak Suryadi, Anda lihat tadi kan Pak Aditya mengatakan yang penting sustain dulu, penumpangnya ada dulu. Kalau Anda lihatnya ini bisa atau tidak? Ya, jadi memang dari berbagai aspek kereta cepat ini sepertinya tidak layak karena kelahirannya saja bermasalah ya. Saya melihat kalau kita menoleh ke belakang, perencanaannya ini, proposalnya itu hanya kopi paste, proposal di Cina. Begitu dibawa ke Indonesia ternyata tidak cocok. Ya misalnya dari sisi konstruksi ya, di Tanil 2 mereka kan kaget, oh kok ternyata geologinya seperti ini gitu. Dari situ berarti kan tidak ada perencanaan. Belum lagi teknologi telekomunikasi yang digunakan, itu kan masih menggunakan GSM Railway. Yang ini menurut International Telecommunication Union itu akan usang 2030 gitu. 7 tahun dari sekarang? 7 tahun dari sekarang. Nah bahkan di infrastruktur GSM di Indonesia ini kan tidak seperti di Cina gitu sih, nggak harus biayanya membengkak. Bahkan ada yang menurut saya agak konyol dalam perencanaan. Jadi mereka ketika pembebasan tanah itu hanya berapa meter itu ya panjangnya. Tapi begitu ketemu pegunungan, perbukitan, dia tidak hitung kemiringan itu. Dari situ perencanaannya. Akurasi ya. Ya sehingga kembali tentang subsidi, memang jangan diwacanakan subsidi. Karena subsidi itu pertama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini untuk kelas ekonomi. Sementara kereta cepat ini kan ya untuk berpenghasilan menengah ke atas gitu. Dan yang kedua adalah untuk transportasi perintis. Nah di sini tidak masuk juga untuk perintis. Misalnya Bandung, Jakarta banyak alternatif. Ada jalan tol, ada kereta perhayangan, dan banyak sekali gitu. Jadi tidak ada dasar hukumnya untuk mensubsidi ini gitu. Sehingga memang menurut saya bukan cuma dibatalkan, diwacanakan pun tidak gitu. Oke. Tapi kan ini sudah jalan ya, uji cobanya sudah dilengkusungkan, rencananya 1 Oktober akan komersial operasionalnya. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita kembali kepada undang-undang tentang kereta api ya, undang-undang nomor 23 tahun 2007, justru uji coba yang kemarin pun menurut saya adalah pelanggaran. Karena uji coba boleh dilakukan ketika memenuhi tiga syarat. Ada izin usaha, ada izin pembangunan, dan izin operasi. Nah, sampai saat ini, operator dari kereta cepat ini tidak ada izin operasinya. Tapi Menteri Perhubungannya kan ikut itu mencoba bersama Presiden dan sekian orang. Justru disitulah masalahnya, karena uji coba itu melibatkan publik. Ada 1.700 loh masyarakat umum yang diajak uji coba. Walaupun sudah dianggap aman itu, tetap tidak boleh menurut aturan? Uji coba boleh dilakukan ketika itu oleh teknisi. Tidak boleh melibatkan publik, apalagi hadir pejabat negara. Itu pelanggaran, bisa penjara 6 tahun, itu dalam undang-undang 23 tahun 2007. Oke, masalahnya adalah bahwa Bapak dan Pemirsa, kereta cepatnya sudah jadi. Kalau kita batalkan, mungkin lebih banyak mudaratnya. Tapi pertanyaannya, apakah akan kita lanjutkan tanpa ada perbaikan? Tetap bersama kami, ekonomi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.